Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam BSG 8.1 dengan config terbaru, yaitu Config Pixel Stabilizer V1. Dengan adanya config ini, foto dari hape kalian akan lebih bagus, akan lebih jernih dan detail. Dan untuk mode videonya akan lebih stabil. Meskipun tanpa gimbal sama sekalipun, untuk hasil dari mode videonya akan lebih stabil dibandingkan dengan kamera bawaan. Oke teman-teman, dan disini ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui untuk cara download dan install Gcam serta pasang confignya. Jadi kalian simak dulu untuk videonya dan untuk tutorialnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, untuk cara downloadnya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau muncul yang gini, kalian bisa langsung aja close yang di atas. Lalu kalian langsung scroll ke bawah, cari Gcam BSG 8.1 ya. Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik. Kalau muncul yang seperti ini, kalian klik lagi kembali. Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi oranye seperti ini. Lalu klik ya. Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas atau Gcam yang paling atas. Yang ini, versi snap. Atau juga kalian bisa versi MGC atau versi ENG ya. Dan nanti otomatis ke download. Oke, kita langsung ke cara download confignya ya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya. Kita tunggu. Saya pakai config yang versi auxlens. YUP ya, auxlens itu kamera yang sudah support ultrawide ya. Oke, lalu pilih download. Kalau diarahkan ke sini, klik kembali ya. Ini iklan. Klik close yang di atas. Lalu pilih download. Nanti otomatis ke download ya. Oke, untuk cara pasang confignya. Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Gcamnya. Untuk perizinan, kalian bisa izinkan semuanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung aja klik dua kali di bagian yang ini. Lalu cari file config yang sudah di download ya. Oke, setelah itu kita klik confignya. Dan otomatis config sudah terpasang ya. Oke, teman-teman. Dan di sini untuk confignya sudah terpasang di aplikasi Gcam BSK 8.1 ini. Dan kita langsung aja review untuk hasil dari mode fotonya. Oke, dan ini untuk hasil dari mode fotonya. Untuk hasilnya sangatlah bagus. Cerah juga. Gak oversaturation ya pastinya. Untuk detailnya juga udah ketangkap seperti ini. Dan hasilnya sangatlah bagus. Sangatlah keren juga ya untuk hasil dari mode fotonya di Gcam BSK 8.1 ini. Dengan config pixel stabilizer V1. Dan ini untuk zoom tiga kalinya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya gak pecah sama sekali. Meskipun kita zoom tiga kali. Dan untuk hasilnya pasti sangatlah bagus seperti ini. Oke, kita balik lagi ke satu kali. Dan untuk objek pemandangannya seperti ini. Kita langsung aja eksekusi dan kita langsung aja jepret. Kita tunggu untuk pemprosesannya sampai selesai. Dan nice ya untuk hasilnya. Seperti ini dari Gcam BSK 8.1 config pixel stabilizer V1. Untuk hasil dari mode fotonya sangatlah bagus. Cerah juga gak oversaturation ya pastinya. Oke, kita balik lagi ke zoom 1,7 kali. Seperti ini. Dan kita langsung aja jepret. Kita tunggu untuk pemprosesannya. Dan seperti ini untuk hasil dari zoom 1,7 kali. Untuk hasilnya gak pecah sama sekali ya. Untuk hasil dari config dan Gcam BSK 8.1 ini. Oke, teman-teman. Dan disini untuk objek pemandangan seperti ini. Dan ini untuk hasil dari mode foto di Gcam BSK 8.1 ini. Untuk hasilnya sangatlah bagus. Untuk warnanya juga pas ya. Cenderung ke natural seperti ini. Oke, dan kita coba ke lensa 0,5 atau lensa ultra wide. Dan ini untuk tampilan dari lensa ultra wide atau lensa 0,5. Dan kita langsung aja eksekusi untuk hasil dari mode fotonya. Oke, nice ya. Untuk hasilnya seperti ini. Sangatlah bagus. Bagus secara juga ya. Untuk warnanya juga pas banget. Untuk detailnya juga masih ketangkap. Dan untuk journeynya itu sangatlah bagus ya. Seperti ini. Untuk hasil dari lensa 0,5 di Gcam BSK 8.1 ini. Dengan config pixel stabilizer V1. Oke, dan untuk link downloadnya ada di deskripsi. Dan untuk cara pemasangan config. Serta install Gcam nya kalian bisa langsung aja simak video ini sampai selesai. Karena disini ada tutorial cara pemasangannya. Untuk hasil dari config nya seperti ini. Untuk hasil dari Gcam BSK 8.1 ini. Oke, kita ke mode video di Gcam BSK 8.1. Dengan Full HD 60fps ya. Atau 1080p 60fps seperti ini. Dan kita langsung aja berjalan seperti ini. Dan ini tanpa gimbal sama sekalipun. Tanpa alat stabilisasi tambahan. Dan ini murni pakai tangan saya. Dan untuk hasil stabilisasinya udah kerasa. Di Gcam BSK 8.1 dengan config pixel stabilizer V1 ini. Dan disini untuk zoom nya juga udah smooth ya. Seperti ini. Untuk hasil dari zoom di Gcam BSK 8.1 ini. Di mode video. Untuk hasil dari videonya. Kalian bisa lihat ya setelah ini. Oke, nice ya. Untuk hasil dari mode videonya. Seperti ini. Kalian bisa lihat untuk hasil dari mode video di Gcam BSK 8.1. Dengan config pixel stabilizer V1 ini. Dan disini untuk mode videonya itu. Stabilnya udah kerasa seperti ini ya. Meskipun tanpa gimbal sama sekalipun. Dan tanpa alat stabilisasi tambahan. Untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk stabilisasinya udah kerasa seperti ini. Dan untuk zoom nya disini. Untuk hasil dari zoom nya udah smooth seperti ini. Dan untuk objek pembatangan seperti ini. Pasti untuk hasil dari videonya itu bakalan bagus ya. Kalian bisa langsung aja download. Untuk link download nya ada di deskripsi. Dan untuk cara pemasangan config. Serta install Gcam nya. Kalian bisa lihat tutorialnya ada di video ini. Oke dan inilah untuk hasil dari Gcam BSK 8.1. Dengan config pixel stabilizer V1 ini di lensa utama. Dan kita coba ke lensa 0,5 atau lensa ultrawide. Seperti ini. Dan untuk mode videonya. Kita langsung aja berjalan. Oke disini ada sedikit goyang. Karena disini untuk lensa ultrawide nya itu tergantung dengan kamera bawaan. Jadi kalau kamera bawaannya udah ada stabil. Atau udah support stabilisasinya. Itu bakalan bagus ya. Karena disini HP nya agak kurang memedai. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Dan menurut saya untuk hasil dari lensa ultrawide. Atau lensa 0,5. Untuk hasilnya cukup bagus seperti ini. Untuk zoom nya juga udah bagus seperti ini. Lumayan smooth juga ya. Untuk hasil dari zoom di mode video Gcam BSK 8.1. Dengan config pixel stabilizer V1 ini. Dan ini untuk hasil dari mode videonya. Kalian bisa lihat untuk hasilnya disini. Untuk stabilisasinya juga udah kerasa banget. Untuk hasil dari mode video di Gcam BSK 8.1. Dengan config pixel stabilizer V1 ini. Dan untuk zoom out, zoom in nya. Itu udah lumayan mulus seperti ini ya. Untuk detailnya juga udah ketangkap seperti ini. Jadi kalian bisa langsung aja download. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai akhir jangan lupa like, komen, dan share juga. Oke sampai jumpa. Kita ketemu lagi di next video. Sub indo by broth3rmax